Hai udah udah mateng ya teman-teman di video kali ini kita mau coba makan baksoinya bakso setengah kilo ini gede dia lumayan gede nah ini dari Bunda Merinda ini bakso jember kita mau coba makan itu ada cabe sambal tomat sama kecap nah teman-teman ini betulnya udah tak panasinnya sekarang coba kita angkat jadi kita makan pentolnya aja ya nah ini harus gede kita challenge makan ini ya teman-teman ya kita potongnya gede banget udah udah mateng ya kita potong bismillahirrahmanirrahim wow oh jadi ada dua di dalam itu ada dua telurnya teman-teman nah ini telur ayam waw wangi banget kita ini telur apa oh ada tetelannya juga waw di dalam waw mantap juragan ada tetelannya waw keren itu cabe ya terus ada telur dua terus ini ini tuh tetelan tetelan apa-apa sih ini ya habis itu kita kasihkan daun bawang biar dia cantik ya teman-teman nah ini dia pentolnya ya ini katanya ini setengah kilo ya push gede banget teman-teman mantap ya ini sebenarnya porsi untuk 2-3 orang ya sebenarnya tapi aku mau challenge, aku bisa habisin apa enggak jadi dari tadi aku enggak makan dari siang aku enggak makan dan karena aku mau makan ini sekarang kita coba makan ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim ini ada telurnya yang pertama kita makan ini tanganku udah bersih ya teman-teman karena aku mau pakai tangan, makannya bismillahirrahmanirrahim kita protoli coba kita makan tanpa sambel dulu mungkin ini tapi dia kalau dilihat dari tampilannya enggak terlalu bercabek kita makan teman-teman hmm kalau ini kurang pedas kita cocolin di sambel ini ada tiga macam ini ada saus, ada sambel, ada kecap jadi di dalamnya itu telur ayam teman-teman aku lihat dari tampakannya ini kayaknya digoreng dulu ini telurnya coba kita cocolin sambel kita makan hmm ternyata dia juga ada pentel-pentel kecilnya gini kita lanjut makan yang yang di disen kedua teman-teman kita cocolin biar enak dan ini sorry tadi teman-teman aku bilang toy-telan ternyata ini bukan toy-telan tapi cece kulit sapi pentelan kecilnya ada beberapa enak pakai sambel kayak gini nih pakai sambel lebih enaknya dan ini semua kalangan bisa makan teman-teman karena enggak pedes ini ada pedesnya karena aku pakai cocolin sama sambel ada beberapa enak hmm Wah enak ini bisa banyak habis banyak karena memang pentolnya nggak begitu pedas Jadi kalau kita mau pedas kayak ini kita cocolin di sambal hmm 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 tinggal satu teman-teman Ibar kurasa pedisnya ini ceceknya sama telurnya aku enggak makan Wah mantep cuma buat aku kurang pedes ya penternya cuma sambalnya cuma sedikit banget di dalamnya dan kalau bisa ini ceceknya ini itu diganti dengan cacahan daging sapi lebih kerasa lagi lebih enak lagi aku enggak suka pakai telur ya terus ini pakai pentolan kecilnya aja terus dikasih apa namanya cacahan daging sapi itu lebih mantap lagi kenyang banget teman kenyang banget dan Alhamdulillah kenyang Oke teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye